Hai temen-temen saya disini saya akan membaiki son son aktif ya nih second aktif rangkaian tapi turn kontrolnya yang rusak ya turn kontrolnya ini kalau untuk musiknya masih masuk biasa ini Coba kita besarkan musiknya jadi untuk musiknya masih bagus suaranya cuman kerusakannya di sini ya kerusakannya di bagian ini bagian cok ya bagian cok micnya nah seperti ini jadi apabila kita pasang sebenarnya dengung ya di sini tipun tidak ada suara suaranya ini hanya dengung biasanya dikasih kasus seperti ini itu dikarenakan ada jalur yang konsert ya atau memang ada isenya yang konsert dan saya akan coba pegang satu persatu di sini tuh ada dua IC ya di sini ada iseh di sini ada iseh ada tiga iseh di sini ini adalah iseh penguatnya dan ini untuk iseh suaranya sekarang Coba Coba kita pegang satu persatu bisa yang ini kita pegang hangat harusnya memang hangat ya kalau nggak hangat berarti ya sekarang yang bisa yang ini nah bisa yang ini panas banget ya kita pegang bisa yang ini Oke sekarang kita akan lepas saya ketcabut dulu dan mau kita lepas ya kita cek isehnya nanti kodenya berapa langsung kita lakukan penggantian ya coba kita ganti apakah nanti bisa menyelesaikan masalah mana tang saya tadi sekarang kita lepas dulu di sini ini adalah sound aktif rangkaian jadi kalau rangkaian itu suaranya lebih bagus ya daripada kita kita beli yang mahal-mahal dari toko mendingan kita raket sendiri itu suaranya lebih mantap juga lebih nendang ini kalau menurut saya ya tapi ya tergantung masing-masing ya ada yang beli yang suaranya yang bagus juga banyak di toko cuman kalau saya lebih suka merakit sendiri seperti ini ya ini rakitan saya sendiri ternyata ini baru temennya baru kita raket ternyata tun kontrolnya rusak jadi apabila rusak tidak usah panik temennya kita baiki saja ya masalahnya untuk spare partnya atau komponennya itu di toko banyak yang jual jadi tidak usah panik kita baiki saja bagaimana cara memperbaiki ya seperti itu tadi kita pegang-pegang ya apabila isenya kalau semuanya hangatnya normal ya kita cari mungkin ada resistor motor yang putus atau kebakar kita cek atau dioda yang mati seperti itu tapi yang pertama kita cek itu adalah komponen utama ya komponen utama itu ya IC yang kita 7 apabila isinya bagus pasti semuanya akan bagus semuanya kalau misalnya IC nya bagus ada yang masih ada masalah suara yang nggak enak pecah atau apa mungkin penyebabnya yaitu bisa juga pada kampasitor elko yang gembung atau resistor yang sudah sudah molor ukurannya seperti itu ya cara mencarinya seperti itu atau ada jalur-jalur yang short sekarang kita cabut ya kita cabut langsung kita cabut aja kita cek dulu nomor IC nya nah sisanya sempit ya mari kita cabut dulu jadi IC nya yang ini ya kita lihat saja nomornya LM324N ya dan tadi sudah kita belanjakan disini apakah sama nomornya apakah sama nomornya lainnya ini ya setunya mungkin ya ini LM324N oke langsung kita cabut aja kita cek kakinya apakah sama sama ya kakinya ya kakinya ya kakinya sama kita cabut aja coba kita ganti oke sudah kita cabut ya ini yang asli yang aslinya sudah kita ganti langsung kita pasang oke dan sekarang saatnya kita tes ya apakah sudah bisa sudah ada bunyinya sekarang coba kita cek musiknya ya sudah bisa sudah bisa dan sekarang coba kita cek mikrofonnya yang tadi bengir ya sekarang coba kita besarkan oh belum oh belum kita cetak ya ya bunyinya c c c c c c c c c oke sudah bisa sekarang eh Oke jadi Saya berhasil untuk memperbaiki Tone control yang Tadinya suaranya bengir ya Saat kita pasang mic Mikrofonnya bengir Dan sekarang Sudah Oke ya sudah bisa digunakan lagi Oke terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Dari orang yang gak selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Like, comment, share Terima kasih